Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jambi, Bu Habat Hafiz, hari ini tampak menggunakan hak pilihnya pada Ajang Pilkada Serentak Tahun 2024 di TPS 006 Kelurahan Rengas, Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bu Habat Hafiz, Persahabat Keluarga, tampak menggunakan hak pilihnya pada Ajang Pilkada Serentak Tahun 2024. Bu Habat Hafiz terlihat melakukan pencoblosa di TPS yang sahabat dengan Bupati Batanghari yaitu TPS 006 Kelurahan Rengas, Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Bu Habat Hafiz begajak seluruh pasyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dan bersama-sama menyukseskan Ajang Pilkada Serentak Tahun 2024. Tentunya hari ini saya bersama keluarga memberikan hak pilih kami sesuai dengan undang-undang di TPS 6 Komplek Air Panas Kecamatan Muara Bulian. Pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada seluruh masyarakat, Mari kita bersama-sama meramaikan Pesta Demokrasi ini, memberikan hak pilih kita, memberikan pilihan kita sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Tentunya kita berharap semua dengan lancarnya Pesta Demokrasi ini, tentunya kita sama-sama berdoa, ini semua membawa kebaikan, keberkahan, baik untuk Batanghari lima tahun ke depan, maupun Provinsi Jambi pada umumnya lima tahun ke depan. Lebih lanjut, Bu Habat Hafiz berharap agar Ajang Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat berlangsung sesuai asos pemilu, yakni umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau lu berjurgil. Bu Habat Aryudah, Cik TV, Laporkan.